Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di Sovan Official Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara memperlakukan barang expired di toko Tapi sebelum kita membahas itu Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa barang tersebut expired? Apakah kurang kontrolnya? Apakah kekurangan SDM? Atau yang lainnya? Karena apa? Karena expired ini juga merupakan hal yang sangat penting ya Bayangkan saja jika barang tersebut ditemukan oleh BPOM Dan itu akan sangat fatal Jika ditemukan oleh customer Customernya juga mengadu Ya itu akan lebih parah lagi Dan inilah cara memperlakukan barang expired di toko kelontong atau warung kelontong Yang pertama adalah tarik barang tersebut ke rak Jadi setelah tower expired teman-teman ditarik ke rak Nah setelah itu barang tersebut dipisahkan dulu Berdasarkan supplier Karena apa? Karena akan lebih mempermudah teman-teman dalam mereturnya Dan masalah bisa diretur atau tidaknya Itu tergantung perjanjian teman-teman sendiri di saat mengorder barang Apakah barang tersebut bisa diretur atau tidak bisa diretur Yang selanjutnya adalah lakukan pendataan barang Nah setelah dikumpulkan dalam supplier Teman-teman didata dulu barang apa saja Ukurannya apa Terus ada berapa item yang expired Nah disitu gunanya untuk memudah dalam pengimputan data yang akan diretur Setelah barang tersebut didata Teman-teman bisa masukkan ke kardus Agar mudah dibawa pada saat supplier datang Jadi langsung masukkan kardus Datanya disiapkan juga Agar di saat supplier datang bisa langsung dibawa Dan setelah itu lakukan retur ke supplier Tapi ingat ya Untuk lakukan retur ini biasanya ada perjanjiannya Perjanjiannya bisa diretur sebelum expired Dengan catatan mungkin tidak rusak Kemasan tidak robek atau yang lainnya Dan itulah beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan Di saat barang tersebut expired Semoga ini membantu Saya Sofan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!